Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Mena, salam transportasi Indonesia Pagi ini sekarang berada di Jalan Raya Garut, Warung Petai Ini momen mau menuju ke Bandung Tapi saya mau lewat jalur alternatif tanpa lewat nagrik Lewat manakah? Lewat jalur Mandalawangi Nah momen ini saya tidak naik kendaraan umum atau transportasi umum Ataupun naik jetlog Melainkan naik speeda motor Ini bersama Kang Firman Garut Trans Channel Ini rute kita mau kemana Kang Firman? Kita ke Leles, Kadungora, kita belok ke Bang Bayang Nanti Rancasalak dan kita ke Cijapati Jadi ini momennya Garut, Bandung via jalur alternatif ya Kang Firman? Jalur alternatif Nah tanpa lewat nagrik Pokoknya kalau lewat jalur tersebut Diperhatikan betul ya kondisi kendaraannya Baik motor ataupun mobil Karena akan melewati tanjakan yang super dasyat pokoknya Nah ini bersama juga Perlu saya sebutkan juga Karena beliau ini rajin mencari konten Dengan transportasi Indonesia Oke mantap Jangan lupa ya di like, di subscriber Di komen kalau perlu Kalau di share, nggak perlu Oke Pokoknya jangan lupa Semangat terus Pokoknya transportasi Indonesia Oke Saya Pak Mintul ya Terima kasih Atas jamuannya, wejangannya semalam Bersama-sama teman-teman Garut Oke Oke Aje nanti ke sana Siap Siap Kemana Ke rumah sinyal Gue ada banter Ada banter Ayo hati-hati coba aku Wah nggak kuat nih Belum naja udah kuat Kan bikin konten Oke Assalamualaikum 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 Dingin banget kan Firman Dingin banget Nggak pake jaket Nggak ada pake Tidak pake Prasana di Jalan Raya Garut Menuju Kaldales Ini Lewang Tis Hari Minggu Apa nih? Lewang Tis Oh yang Sering laka ya? Iya Di mana? Ya kemarin di sini Yang terdekat Oh Ya luar biasa Gunungnya lagi Ditutupi kampus ya Awannya lagi rendah Tukang Awannya malah turun loh Iya Tapi nggak Nggak sampai sini Naman Satwa Kita ambil Nah sebarangnya Disinilah Perpisahan yang mau menuju Ke jalur alternatif Belok ke kiri ya Iya Ya disini Ini yang via Cijapati Oke kita nanti akan Melewati Tanjakan yang terjal Tanjakan Kopi namanya Nah melewati Pelintasan Kereta api Pak banyak Bang bayan Ini dulu disini sering ini mas Sering dikelakaan Makanya dipasang pintu Oh tadinya nggak ada pelintasan Wah nggak pake PGL 211 Ini daerah Rancasalak Ini Rancasalak Ya sekarang masuk daerah Rancasalak Kalau ini Sentra Dodol Itu ke kiri tadi Ke Sentra Dodol Namanya Kampung Nangoh Nangoh Hah? Kampung Nangoh Oh Ya di depan ada pertigaan Kita belok kanan Jadi kalau pagi itu Hari Minggu Disini ramai Warga yang Melakukan olahraga ya Dari Joging Kemudian Sepeda Wah itu tanjakan Sudah mantep tuh Ini tanjakan pertama Tanjakan pertama guys Mantap Mantap Tung... selamat menikmati ini pernah ada kabut gak? kalau habis turun hujan pada tapi nanti di puncaknya mas bakal deglet di puncak nanti bakal deglet kabutnya kalau disini jarang ini masih ada panas nah disinilah tanjakan kopi ya nah disini nih perjuangan yang sangat luar biasa ya untuk kendaraan baik motor ataupun mobil apakah kuat? motor metik Kang Birman? kayaknya mah kayaknya jong ini ini udah kayak bisa nafas nih kuat mas kuat gak ya? gigjak mungkin kuat iya ayo Kang Birman semangat kita tiru sopir bus kalau naik gak kuat sopir terus pasti diginiin mantap jadi ini bukan ugal-ugalan ini trik menanjak di tanjakan kalau motornya tekan hadi gak kuat disini iya luar biasa nih dingin ya dingin dingin ini belum belum seberapa kita nanti naik 100 meter lagi keinggiannya bakal lebih dingin wow mantap ini masih di bawah ini ini padahal juga batu loh iya luar biasa tuh pada rumah panggung ya kayak gini anjak lagi guys itu yang parusan yang parahnya ha? tanjakan yang parahnya yang parusan kayak terakhir itu sekitar lima bulanan yang lalu sama awal-awal tahun lah Februari iya tapi udah hampir 8 bulan 8 bulan ya 8 bulan mandala wangi ketinggiannya 1800 mdpl itu dari tanaman kopi iya 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 yang lalu gimana kan gimana 16 derajat ada ini kang ini masih masih agak panas ini masih agak panas enggak nih tuhunya sekitar 18 ini nah itu mas kampung danau apa itu kampung kenapa ya itu kalau di garus tertinggi oh itu kampung ya yang ada masjid itu ah kayaknya mainnya tinggi nih enggak tinggi itu itu disana ada jalan jalan ekstrim ada kampung adat enggak kalau disana enggak sih udah ini udah pada gede kan turunan juga kalau dingin emang enggak ya enggak yang longsor gimana masih di depan masih jauh selamat menikmati luar biasa dinginnya makin dingin kita nambah 50 meter ketinggiannya kalau belum kalau medium masih bisa banyak dulu pernah kan waktu lebaran disangkutan di sini jatuh nah ini yang di bawah sana Oh ya tadi dia ke sini mau ke Garut di nagrek macet parah waktu sebelum ada lingkaran lewat sini dia remnya belum rem belum masuk ke bawah yang tanjangan kopi tadi dia masuk ke jurang makanya kalau bisnis besar di larang yang medium itu anjang lagi guys ini ada perbangunan apa nih rumah makan sepertinya nah ini puncaknya Mas puncak nih kita ini puncaknya Cijapati di sini kabusnya mulai turun ini kabusnya turun tuh iya diri banget ya ini 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 silah ini 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 Wow, dikit lagi Uehh Patah, patah Patah, patah 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 ke mana kalau kiri ke Majalaya 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 soreang Bandung soreang ya di sini lah pertemuanya sepertinya ya oke lanjut mau ke kiri ke Majalaya jadi rute saya mau ke Majalaya dulu nih ini aja lakses mau menuju ke Gunung Kamojang juga derajat bisa jadi derajat bisa kemarikam firman ya bisa bisa ke Pangalengan ke sini